Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Ya, kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jangan stres, agar mantan yang stres mikirin kamu. Perpisahan itu lebih banyak membuat orang menjadi stres. Apa tandanya ketika orang stres? Ya, paling tidak bisa dilihat dari perubahan pada fisiknya. Dari terawat menjadi tidak terawat, dari berat badannya ideal, proporsional, menjadi kurus kering, atau menjadi obesitas, menjadi overweight. Ya, bobotnya berlebih karena stres juga bisa membuat orang makan terus. Wajahnya dari mulus, kemudian menjadi berjerawat. Rambutnya dari hitam jadi ubanan semua, dan seterusnya. Itu tanda yang bisa orang lihat langsung ya. Kalau dari hal-hal yang dilihatnya lebih jauh lagi. Misal dari pekerjaan ya, pekerjaannya biasanya bagus begitu, sekarang jadi produknya, karyanya jadi asal-asalan ya. Kemudian, kalau dia masih kuliah, itu yang paling mudah dilihat. Indeks prestasinya biasanya bagus terus. Tiga setengah ke atas ya. Begitu dia stres, indeks prestasinya, prestasi akademisnya ancelok. Indeks prestasinya, IP-nya, misal 2,3. Tidak sampai dua setengah ya. Kalau masih sekolah, ini yang semuanya kita pernah merasakan ya. Misal di kelas itu biasanya rankingnya 10 besar lah. Begitu stres, ancelok ya. Jadi ranking 30 dari 32 siswa, misal begitu. Nah, jadi itu adalah tanda bahwa perpisahan itu membuat kita menjadi stres. Padahal kalau kita stres, mantan tidak akan stres. Ya, dia malah senang tuh melihat kita semakin mundur, melihat kita hancur lebur. Sehingga apa yang harus kita lakukan sekarang? Agar mantan yang stres, Maka yang harus kita lakukan, kita harus bisa mengelola stres kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kalau kita stres, secara otomatis tadi berpengaruh kepada karir, pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya. Ya, termasuk diri kita juga menjadi lupa untuk kita urus, lupa untuk kita rawat. Nah, sehingga kemunduran pada diri kita itu akan justru membuat mantan menang banyak, merasa bahagia. Tetapi ketika mantan melihat perpisahan itu tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kita. Karir kita tetap bersinar, tetap cemerlang. Penampilan kita tetap glowing, tetap bercahaya. Maka, secara alamiah, melihat perpisahan itu tidak memberikan pengaruh apapun kepada kita. Mantan jadi penasaran itu. Kok ini orang sudah dihianati? Biasa-biasa saja. Mantan memulai fase stres untuk dirinya sendiri. Ketika dia melihat perpisahan itu tidak membuat kita menjadi hancur. Perpisahan bagi kita sesuatu yang biasa. Kemudian yang kedua, ketika kita stres, kita mengerjakan sebuah amalan, maka energi yang kita pancarkan itu menjadi tidak maksimal. Karena apa? Orang yang stres susah untuk fokus. Orang yang sedang stres lebih banyak energi negatifnya. Sehingga ketika dia memancarkan energi amalannya itu, bergeraknya menjadi lambat. Bahkan kadang-kadang tidak bisa keluar dari area energi tubuhnya sendiri. Karena saking banyaknya energi negatif yang menumpuk pada dirinya. Maka kan kalau orang betul-betul belajar kepada seorang guru ya, maka sebelum dia mengerjakan sebuah amalan, biasanya energi yang ada pada tubuhnya itu diselaraskan dulu. Artinya apa? Energi-energi negatif itu dibersihkan dulu. Karena ketika energi negatif ini bersih, maka energi dari amalan itu akan bisa memancar dengan lancar, menuju kepada orang yang diinginkan. Nah, begitu ya. Kapan-kapan kita bahas bagaimana caranya menyelaraskan energi yang ada pada diri kita. Agar amalan yang bisa kita kerjakan itu semuanya bisa memancar dengan energi yang kuat. Sehingga kita mengerjakan amalan itu, perubahan pada diri orang yang kita cintai, responnya akan cepat untuk kita rasakan. Nah, jadi begitu ya. Jadi, kalau kita stres, energi negatifnya banyak yang menumpuk. Sehingga amalan itu tidak maksimal, terpancarnya. Tetapi ketika kita tidak stres, kita bisa fokus, hati kita tenang, ya maka amalan yang kita kerjakan itu, energinya akan maksimal. Sehingga responnya akan cepat dari orang yang kita cintai. Dari mantan tadi. Nah, kalau kita sekarang merasa tenang, kita bisa fokus. Nah, yang paling penting sekarang adalah istiqomah, di dalam mengerjakan amaliah-amaliah itu tadi. Agar apa? Agar hasilnya betul-betul maksimal. Kalau mantan sudah memberikan respon, jangan berhenti. Kalau mantan sudah kembali, jangan berhenti. Bahkan kalau mantan sudah menikah dengan kita, kerjakan terus amalannya, teruslah berdoa. Agar mantan selamanya setia kepada kita. Di dalam sebuah hadis, kita diajarkan, Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin, dikerjakan terus-menerus, walaupun itu sedikit. Nah, jadi nanti pertanyaan berikutnya, amalan apa Ustadz yang bisa dikerjakan? Nanti dibuka playlist di channel kita. Buka playlist yang judulnya Amalan. Di sana ada beberapa amalan. Pilih yang berjodoh dengan kita. Tanda berjodoh itu ketika kita menonton itu, hati kita merasakan ada getaran. Kita merasa bahagia. Nah, itu dia. Kita merasa yakin. Seperti bahagianya itu, seperti orang berangkat ke sekolah, nerima rapot, dapat ranking satu. Nah, itu bahagianya itu. Ketika kita menemukan amalan, itu tanda amalan berjodoh dengan kita. Ya. Kerjakan amalan itu, insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan kembali sebagai jodoh kita selamanya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu'alambisawabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.